Selamat datang kembali di Entertainment News Dan bagi seorang musisi, album mungkin salah satu bentuk karya yang bisa dihasilkan dan juga ditampilkan kepada masyarakat luas Iya dan tak terkecuali bagi musisi yang satu ini nih, ada Sandy Sandoro Dan sekarang musisi yang kerap membawakan lagu berjenis jazz ini akan bercerita mengenai album terbarunya Kita lagi mempersiapkan, ngumpulin materi-materi buat album terbaru ya Udah mulai, udah banyak terkumpul ya, terus tinggal masuk ke studio terus untuk recording Insya Allah tahun depan bisa terilis ya Terus juga ya sibuk performance off air, terus kadang on air Terus sibuk jadi, sibuk di rumah, ngurus sama istri dan anak Ya, ngurus jadi bapak dan jadi seorang suami Album terbaru, temanya yang pasti tentang yang ada di dalam kehidupan kita ya Yang aspek-aspek yang semuanya ada di dalam kehidupan aja lah Banyak? Saya sendiri semuanya Mungkin ya, insya Allah ada 12-an mungkin ya, 12-an Dari kemungkinan besar ada, saya mau ngerilis dua lagu yang dikasih sama Diane Warren Jadi, kita mau coba untuk rilis di album kita yang nanti ini, album saya Yang ditulis sama Diane Warren Ada dua lagu, dia ngasih menghadiahkan lagu itu kepada saya Waktu kita ke Hollywood tahun 2010 Itu sampai sekarang belum ada kesempatan untuk merilis lagu itu Dan mudah-mudahan kali ini bisa saya rilis Seperti biasa, saya akan begitu terus Yang pasti saya akan konser di Jerman Plan ke depan untuk seorang saya Ya, go with the flow aja, saya nggak tahu Talkstar banget ya, plan ke depannya apa, go with the flow aja Iya, tapi kalau kamu sendiri paling suka logonya yang mana? Aku Anak Jalanan doang dari Toppat Anak Jalanan, korban metropolitan Keren banget, kalau aku malam biru Bimo Kenapa malam biru? Seksi-seksi gimana gitu Oh, iya, 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 kirain malam kelabu Eh, bukan Tapi emang mau ngomongin Sandi Sandoro ya Emang karakter suaranya tuh khas banget Dan Jay-Z-Jay-Z berat gitu ya, asik banget Dan untuk ngomongin perkembangan soal album terbarunya ini Seorang Sandi Sandoro berkata bahwa Untuk album jazznya sekarang nggak masukin materi-materi yang berat dan juga segmented Tapi lebih jazz, tapi bisa diterima semua kalangan Top banget Selesai terus untuk seorang Sandi Sandoro